Saudara masih dengan sorotan ekonomi, sejak kemarin pedagang daging sapi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan kembali berjualan. Meski begitu, harga daging sapi tetap naik. Meski sudah mulai berjualan, harga daging sapi tetap naik seharga Rp130.000 hingga Rp150.000. Pedagang mengaku kenaikan harga membuat omset penjualan mereka menurun. Para pedagang pun berharap pemerintah segera menurunkan harga daging sapi agar kembali ke normal. Peminatnya sepi bu, sepi ya langan-langan aja yang ada, terusnya gitu lagi. Ada harga dengan harga Rp120.000 aja udah sepi, sampai lagi Rp130.000, enggak ada peminat. Nah ini sampai memutuskan jualan lagi itu kenapa? Ya karena faktor ekonomi juga kan, kita kan kalau di rumah aja enggak ngapain. Anggur, iya. Berjualan lagi semangat ya, saya kan sama kambing juga ada sapi, ada. Harganya masih sama atau udah cukup? Belum, masih sama harganya, masih sekitaran Rp130.000 ke atas, iya. Tak hanya daging sapi saudara, hampir sepekan terakhir, harga daging ayam pun mulai merangkak naik. Di Pasar Keramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur, kenaikan berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan ini, sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembeli, sehingga berpengaruh pada omset penjualan mereka. Kalau per kilo, ini yang paha-paha aja. Kalau ekor, ya ada teker, ada kepala. Sebelumnya Rp35.000 per kilo, sekarang Rp38.000. Ya, sejak sapi dewa aja, biasanya mendekati puasa itu naik. Bisa tinggi lagi. Lebih tinggi lagi bisa lebih tinggi lagi? Bisa Rp45.000 per kilo. Ya, harapannya harga normal lah. Biar... Biar kejahat orang. Kita akan pantau, Saudara, bagaimana kondisi terkini mengenai harga daging sapi dan ayam, serta sejumlah kebutuhan pangan lainnya, bersama jurnalis Kompas TV, Refi Desandra, di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Refi. Jadi, dari pantauan Anda, seperti apa harga daging sapi yang sebelumnya sempat mengalami pemogokan, begitu para penjual, dan juga harga daging ayam yang dikambarkan juga naik mulai hari ini? Ya, selamat pagi, Valen, dan juga Saudara. Memang dari beberapa pedagang daging ayam maupun sapi yang sudah sempat saya tanyakan di Pasar Palmerah, Jakarta Selatan pada pagi ini, mereka rata-rata juga mengatakan bahwa sedang terjadi kenaikan untuk harga daging ayam maupun daging sapi. Dari beberapa pedagang yang sudah saya tanyakan, rata-rata saat ini mereka menjual daging sapi per kilogramnya di harga Rp38.000. Hal ini mereka katakan sudah naik sekitar Rp3.000 dari seminggu belakangan, di mana kurang lebih sekitar seminggu belakangan ataupun seminggu lalu, harga daging ayam masih berada di kisaran Rp35.000. Hal serupa juga terjadi pada daging sapi, namun untuk naikannya cenderung lebih signifikan, di mana dari beberapa pedagang daging sapi yang sudah saya tanyakan, mereka mengatakan saat ini menjual daging sapi di harga Rp140.000, di mana sebelumnya ataupun lebih tepatnya sebelum adanya aksi mogok dari pedagang daging sapi yang diketahui terjadi pada tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2022 kemarin, mereka mengatakan masih menjual daging sapi di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000. Untuk alasan dari kenaikan harga ini sendiri, tadi saya juga sudah menanyakan ke beberapa pedagang, namun untuk alasannya ini berbeda-beda. Ada yang bilang kalau daging sapi naik karena memang mereka juga merasa harga yang dipatok oleh produsen dari daging sapi itu juga tinggi, jadi mereka harus menjual atau mau tidak mau harus menjual daging sapi kepada masyarakat ataupun pembeli, ini juga dengan harga yang cukup tinggi, sedangkan untuk penjual daging ayam mengatakan bahwa alasan daging ayam ini naik, karena memang diketahui ini sebenarnya cukup lumrah terjadi menjelang bulan puasa ataupun bulan Ramadan, tetapi hingga kapan harga ini akan naik? Tadi semua pedagang yang saya tanyakan ini tidak bisa menjawab karena mereka juga tidak tahu. Hingga kapan harga dari daging ayam maupun daging sapi ini akan terus melonjak naik, Valen? Ya, Refi, tadi Anda mengatakan bahwa daging sapi memang masih ada di angka 140 ribu rupiah. Bagaimana dengan harga daging ayam begitu? Karena dikatakan seminggu ini mengalami kenaikan. Nah, bagaimana kenaikan tersebut? Sekarang ini, di penting Anda melaporkan berapa harga yang bisa dijual oleh para pedagang? Ya, seperti yang sudah tadi saya katakan sebelumnya, bahwa daging ayam saat ini dijual di kisaran 38 ribu rupiah per kilogramnya. Dari kurang lebih tiga pedagang yang saya tanyakan di Pasar Palmerah, tadi mereka semua rata-rata sama menjawab bahwa mereka saat ini menjual daging ayam di kisaran ataupun harganya ini 38 ribu rupiah per kilogramnya. Nah, untuk stoknya sendiri, Valen dan juga saudara, mereka ataupun para pedagang ini mengatakan bahwa hingga saat ini sebenarnya stoknya masih cukup banyak. Karena mereka juga mengeluhkan, ataupun lebih tepatnya ada beberapa pedagang yang mengeluhkan bahwa dengan cukup naiknya harga daging ayam maupun dengan daging sapi, minat dari pembeli untuk membeli kebutuhan pokok ini cenderung menurun. Karena memang harga-harga ini, seperti yang saya sudah sampaikan juga, ini naik dalam seminggu belakangan terakhir ini. Namun, sekali lagi, untuk di Pasar Palmerah setiri, harga daging ayam yang saat ini ada, ini juga ikut naik bersamaan dengan harga daging sapi yang juga sudah naik dalam beberapa minggu terakhir ini, Valen. Ya, harga ayam dan juga harga daging sapi ini mengalami kenaikan. Apakah ini berpengaruh terhadap kebutuhan pokok lainnya? Harga misalnya harga cabai, kemudian harga bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya begitu? Ya, Valen. Tadi yang sudah sempat saya tanyakan juga untuk harga kebutuhan pokok lainnya adalah harga cabai. Dari dua pedagang cabai di Pasar Palmerah yang sudah saya tanyakan tadi, memang mereka juga mengatakan bahwa untuk harga cabai rawit merah saat ini juga naik. Di mana hari ini mereka mengatakan bahwa harga cabai rawit merah ini mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan seminggu belakangan, ataupun satu minggu lalu, harga cabai rawit merah ini masih berada di kisaran 35 hingga 40 ribu rupiah per kilogramnya. Artinya harga cabai rawit merah ini juga cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk alasannya sendiri, hampir mirip dengan apa yang sudah diutarakan oleh para pedagang daging ayam maupun sapi. Para pedagang cabai ini juga mengatakan bahwa hal ini lumah terjadi menjelang masuknya bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Dan mereka juga mengatakan bahwa melonjaknya harga cabai ini juga cukup berpengaruh terhadap minat dari para pembeli untuk membeli kebutuhan cabai. Nah untuk kebutuhan pokok lainnya, tadi saya juga sudah sempat menanyakan untuk tahu. Untuk tahu sendiri, saat ini belum naik untuk di Pasar Pamerah karena dari dua pedagang tahu yang saya tanyakan di sini, mereka mengatakan bahwa harga tahu masih di kisaran 5 ribu rupiah. Artinya memang ada beberapa harga kebutuhan pokok yang masih cenderung sama namun rata-rata memang mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenaikan dari sejumlah komoditi dirasakan juga untuk sebuah kebutuhan lainnya, kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan ini tentu perlu daripada peran pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar, melihat apa penyebab dari kenaikan ini untuk menstabilkan harga terutama menjadi kunci yang utama ditunggu oleh para pedagang. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Refi Desandra langsung dari Pasar Pamerah, Jakarta Barat.